halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya berkah kuan oke kali ini konten kita teh itu ya temanya tentang kolam saya nggak kerawat jadi saya dulu pernah ngasar kolam ini ya bisa only dulu tapi karena saya sudah pindah ini kolam di rumah orang tua saya ya kolam laut karena saya sudah pindah jadi tidak pernah saya rawat paling nggak saya kunjungi seminggu sekali lah kesini sampai ya sampai kuning airnya seperti ini sekarang kita lihat kondisinya seperti apa kondisinya sekarang ya kosongan aja kayaknya cuman air dijalankan pompanya pun saya nyalakan sisa satu awalnya dua saya nyalakan satu aja amat listrik seperti ini lumut bersih ya hanya lumut standart aja lah ya lumut gendung standart gitu bersih koralin pun masih banyak ya di titik anunya di semennya Oke ini sebelah sini kolam utama ya dulu saya pernah sempat sini ini mix antara koral dan ikan tapi kemudian saya pindah terus sudah nggak pernah kerawat akhirnya buat koral enggak bagus akhirnya saya buat ikan sekarang ini saliniti terakhir saya ngecek 1032 ya saliniti nggak pernah saya top up sama sekali nah terus ini ini chamber yang kedua eh chamber pertama ini untuk ikan ya eh filter jadi filternya saya pakai dua chamber jadi ini kolam utama terus jatuh ke sini ini chamber pertama isinya makrowalga dan apa namanya batu-batu pecan dengan live rock ya karena jahe tapi banyak live rocknya kecil kemudian yang dicambar ketiga ini ini pasir sama makrowalga juga seperti ini nah seperti ini jadi saya pakai dua chamber tapi sekarang yang chamber kedua ini saya kasih ikan ya saya kasih ikan sekalian bersih-bersih di sini jadi yang malah yang chamber apa namanya yang kolam utamanya ini kosong nggak ada apa-apa ya paling ada ikan betok 12 ekor ya kemudian di sini ini saya buat karantina ikan selama ikan kalau nggak ikan nggak kena velvet ya nggak kena velvet Insya Allah di sini bisa hiduplah nggak kena velvet sama jeruanya aman ya aman dalam hatian kan kita tangkapan nelayan kebanyakannya potas ya pakai potas racun jadi kalau over overdosis biasanya jeruanya rusak itu agak susah diselamatkan ya ini kebetulan saya ada beberapa pasien di sini ini ada Dori dulu di akrum jualan saya kena WS para ya tapi non velvet akhirnya saya sekarang sudah sembuh udah bersih itu dulu juga angel asli itu dulu sampai kepalanya anu ya luka bolong luka bolong nggak mau makan saya pindah ke sini ini sudah tiga minggu satu bulanan Wah sudah bersih mulus ya kepala yang nutup semulus kebetulan saya bikin video ini maaf ya lagi angin angin kenceng seperti ini Oh ya sekalian saya bahas atapnya ini atapnya seperti ini atapnya ya penuh dengan tembelan karena Vipurgin ini maksimal setahun ya berganti apalagi dilewati kucing-kucing itu aduh pasti jepul disini Oke sekarang kita kasih makan guys ya saya disini Mbak ini bawa ini saya pulang kebetulan pulang ini saya bawa meritas kita kasih makan ikan-ikannya ini kemarin sini saya masukin kanus ya masukin nasopadang satu sama botana voler ya satu tapi kayaknya itu bawa velgat kayaknya tapi enggak tahu masih bisa hidup apa masih ada enggak soalnya ini enggak kelihatan ini nular sekali saya paling mau ales kalau kena velgat gitu kolam pun saya kolam pun ada stabil seperti ini kalau kena velgat ya ribet juga tapi Alhamdulillah ini enggak nular ya penyakitnya ya ini kalian lihat walau kolam saya kotor ya nggak pernah kerawat nggak pernah top-up top-up pun paling sebulan sekali saya mampir sini ataupun kalau pas mampir sini saya kasih air kran atau air tanah ya rpdm saya langsung penuhin ini sebelah sini sini sepuluh amat ya justru yang enggak dirawat gini malah sehat Oh tapi kalau di akunom display kalian jangan cepat coba ya jelek nanti hasilnya Oke langsung kita kasih makan ya bisa kalian lihat loh guys sehat ya bisa kalian lihat ini was menyenangkan kan ini ini rencana kemarin saya makasih Batman Batmannya mbak velvet Aduh ya udah malam mati saya pokoknya order ikannya kemarin pulang terakhir tembak velvet ya guys ya tuh enak saya juga enak sama yang beli kemarin saya enggak tahu baru taunya waktu hari keempat di toko ngeri velvetnya guys itu adakan kp ada kp apa itu kp nanas kalau nggak kp nanas atau kp tikr itu ya saya enggak tahu kapita jelas ternyata masih hidup guys saya masukannya udah hampir setengah tahun itu mungkin itu kp nya masih hidup nah nih kita masih makan lagi sehat ya guys ya cuman dorengnya nggak mau keluar ya gelarnya sehat ya doreng-dorengnya ini agak masih malu-malu saya masih ngajarin makan tapi disini pun meskipun enggak saya enggak kasih enggak saya kasih makan sampai sebulan dua bulan enggak masalah ya karena makanan alaminya banyak dia bisa makan makrowalga Oh iya Angel pun juga mau makrowalga guys ya terutama apa namanya angguran udel suka loh sama yang biji-bijinya angguran itu untuk ikan-ikan Angel yang mulutnya besar suka makrowalga dia mau terus Aptasia disini habis semua ya Aptasia ya demakani sama ikan-ikan ini Angel KP dihabisin Aptasia tapi kalau kalian masukin Aquarium yang dihabisin dulu ya kora-kora kalian ya hati hati ini saya kasih makan lagi barangkali ada yang mau menyumbang ikan kesini saya persilahkan itu ada keling perak terus betok atau betok kuning terus keling ijo menjelasli Dori M nya tiga ya ini udah masukkan rawatan ini kayaknya fix ya botana voleri sama nasupadangnya mati nih kayaknya ini yang mati ini guys ya air kuning jadi enggak belum tentu yang itunya penuh kotor apa namanya jelek ya justru seperti inilah saya pun seduka airan ikan sakit selama enggak velvet ya sama enggak jerawatnya enggak rusak sehat disini tuh lihat eh caitu ya caitu ya caitu yang ini caitu yang tipis-tipis ya caitu tipis-tipis banyak ini paling ada sekitar 10 porsi 20 porsi ini caitu tipis-tipis yang modern monggo satu gelas Aqua 35.000 ya tapi kondisi kotor loh ya kalian bersihkan sendiri saya hanya bersihkan standart lah itu guys yang sebelah sana juga ada kan betok ya di sini enggak ada anu ya filtrasi mekanik sama sekali ya jadi murni ya di sini saya filtrasi cuman karang apa namanya lefrok pecahan lefrok atau karang jahe di bawah terus maklualga yang sini pasir sama maklualga enggak ada skimmer-skimmeran ya enggak ada biobol enggak ada keramik ring enggak ada pemokimu kegian gitu seperti ini aja sehat lo yo masa kalah sama saya tapi ingat yoke kalian kalau bikin kolam pakai cahaya matahari itu bener-bener susah yang ngatur manage alganya itu susah saya butuh waktu dulu hampir setahun ini biar stabilin kolam ini masuk fase maturnya setahun karena dulu saya emang masih berapa minggu sudah masukin koral banyak dulu akhirnya lama lama maturnya ya ini seperti ini tapi kalau sudah matur seperti ini bodoh guys bahagia sekali ini buat buat pelihara lobster pun hidup ya buat pelihara lobster saya pernah saya pernah pelihara lobster hidup terus saya juga pernah pelihara adalah ya kura-kura hidup guys hidup-hidup tapi saya kembalikan ke laut ya karena itu dilindungi nggak boleh saya pernah pelihara itu hidup saya dapat ini saya dapat di laut kecil saya bawa pulang tapi lara di sini sebulan saya hidup di sini ya hidup sekali cuman makannya saya nggak kuat saya balikin ke laut ya seperti ini guys ya Nah seperti ini bikin kolam yang mau bikin kolam mahal-mahal mahal-mahalan alat yang mau enggak penting ini kalaupun saya perbaiki bisa ya jadi ini kalau kita jadi misalkan kalau kolam sudah seperti ini sudah lama hati enggak kerawat ini untuk ikan sehat tapi kalau untuk koral dan macam-macam ya pasti ya 70% 70% mati karena emang airnya udah kacau jadi kalau ingin ini perbaiki untuk masuk koral harus saya kuras paling nggak 50% ya kita buang kita asli air baru kita perbaiki kotor-kotorannya diambil semua sistemnya diperbaiki yang kotor-kotor itu dibuang ya terutama terus dibiarkan dulu dua minggu setelah itu di set up lagi kita masukin koral oke karena nanti aja ya kalau saya dari acan YouTube ini saya barusan daftar acan ya kalau saatnya sudah mencukupi nanti kita edotensi ini ya kita edotensi full koral nanti bagaimana nanti saya mau saya penasaran di sini nanti full koral sama sekalian saya dosing ya dosing victory kita main SPSan di sini sampai LPS sama ikan-ikan banyak oke bisa enggak dengan filtrasi seperti ini saya yakin bisa ya oke selama suhunya enggak panas loh ya cuman ya inilah halangan di sini cuman suhu ya karena ini atapnya cuman pendek cuma satu meter setengah loh ya itu dari atap yang saran saya atapnya paling enggak tingginya minimal 3-4 meter ya dari kolam dari permukaan kolam karena kenapa suhunya kalian terjaga seperti ini pas musim malam pas panas-panasnya kolam bisa 29 30 ya SPS modiar gitu seperti kita lihat aja ke depan kita apakan ini kolam mau saya matikan kok sayang karena ada tahunan tapi enggak dimatikan saya jarang ke sini Halo ya guys ya kemudian di dalam ini juga ada bekas kolam tapi sudah sudah saya kosongi ya ini kolam juga saya kosongi ini di rumah orang tua saya ini juga ada kolam Hai ini dulu khusus live rock ya tapi sudah saya kosongi juga ini air laut ini sampai nggak bisa bisa nyalakan sampai seperti itu filternya Oke mungkin sekian ya konten dari saya kamu nyumbang ikan mahal-mahal disitu Monggo ya saya siap menerima dikasihkan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi berjumpa lagi dan selanjutnya bye bye